Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller mengomentari seruan Wakil Sekretaris Jenderal Hezbollah Naim Qasem. Diketahui Naim Qasem mendukung upaya Parlemen Libanon untuk mendorong gencatan senjata Hezbollah dan Israel. Matthew Miller mengatakan Hezbollah berada dalam posisi yang tertekan setelah Israel melakukan serangan udara skala besar di Libanon sejak Senin 23 September. Serangan tersebut menewaskan pemimpinnya, Sekretaris Jenderal Hezbollah Hassan Nasrallah di markasnya di Distrik Dahiya, pinggiran Beirut, Libanon pada Jumat 27 September. Matthew Miller mengatakan, seruan Hezbollah untuk gencatan senjata menunjukkan kelompok tersebut bersikap defensif dan menjadi sasaran pukulan hebat. Ia menuduh Hezbollah mengubah sikapnya dalam mendukung perlawanan Palestina, Hamas di jalur Gaza ketika Israel masih menyerang wilayah tersebut. Matthew Miller menganggap Hezbollah kini berada dalam posisi bertahan dan mengalami pukulan hebat sehingga mereka berubah dan menginginkan gencatan senjata. Terlepas dari anggapan Amerika Serikat ini, Hezbollah telah memperangi Israel sejak pecahnya perang Gaza pada Oktober tahun lalu. Hezbollah bersumpah akan berhenti menyerang Israel jika Israel dan Hamas mencapai kesepakatan genjatan senjata di jalur Gaza. Jangan lal, Tribun X, Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia